Terima kasih. 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 Nah itulah kami hadir di sini, meminta kepada Komnas Perlindungan Anak ini, sesuai dengan walaikub kerjanya, kompetensinya. Paling tidak, melakukan upaya untuk mempertemukan dari dua sisi ini. Tidakkah damai itu indah? Nah sekarang dari sisi itulah kita meyakini, percaya sepenuhnya bahwa kedua kakinya ini sama-sama saya, pasti ini yang melakukan yang terbaik untuk gala kan. Saya juga mengetuk hati dari Pak Faisal, kiranya nanti, yuk coba diawak. Coba kita diskusi. Sebelum kita menghindari ya, guna menghindari kali ini, jadi persoalan hukum yang perlu sepanjang-panjang juga untuk apa. Gitu. Jadinya selama ini susah ketemu atau seperti apa Pak Padudi? Selama ini Padudi? Untuk ketemu Gala Padudi? Maksudnya gitu ya, susah ketemu atau seperti apa Padudi? Datang ke sini ingin bertemu seperti apa Padudi? Gimana? Coba Pak Padudi? Coba Pak Padudi. Coba Pak Padudi. Ya, jadi pertemuan saya dengan Bang Aris ini cuma hanya konsultasi, kayak lagi konsultasi. Dan konsultasinya juga sudah selesai, kita tadi juga sudah bicarakan ya Bangnya, di dalam. Jadi, selebihnya nanti hari Senin nanti abang akan menunjukkan apa yang sudah tadi dibicarakan ya. Untuk sementara saya cukup, saya nggak mau ada tanya jawab lagi. Dari Bang Aris juga sudah cukup, dari puasa hukum saya juga sudah cukup. Jadi, sementara sekian aja, jadi nanti kita tunggu Aris Senin nggak boleh. Pak Padudi nggak untuk datang ke rumah sana untuk menjemuk Gala Om. Karena ada larangan tidak Om? Nama ini? Tadi gini, tadi sudah disampaikan oleh Bang Kirai. Bahwa nanti akan mencoba mengatakan investigasi hal ini. Sesuai dengan pekerjaan Bang Kirai dalam hal ini PNAS Kehidungan Anak. Apakah ada hal-hal yang menyangkut ekonomi secara ekonomi? Apakah ada juga yang katakanlah tadi untuk menakut-nakuti salah satu pihak tertutu secara moralnya daripada Gala gitu. Nah itu, ya karena beri kesempatan kepada beliau, PNAS Kehidungan Anak, untuk menjalankan sesuai dengan kesuksesan fungsinya. Bang, bang, bang. Artinya bang, dibakuh masyarakatnya bang. Bang, nggak kesuai bang. Artinya begini bang. Bang, ini bang. Saya bang, kan ini nggak ada pelaporan. Pak Dodi kan di sini konsultasi dan melaporkan. Ada hal yang beliau menghalangi untuk bertemu cucunya. Pernahkah Pak Dodi ke sana dan dihalangi secara langsung? Atau memang udah ada komunikasi dan Pak Faisal di sana tidak welcome? Coba dijelaskan begitu. Teman-teman ya, sekali lagi saya belum melakukan visitasi apapun. Kan saya ceritakan tadi bahwa kemarin sore Pak Dodi berkomunikasi kepada saya, minta pertemuan konsultasi kemarin. Tetapi karena saya tidak bisa, hari inilah kami fasilitasi dan Pak Dodi datang. Dengan keluhan-keluannya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, apa yang menjadi keluhan Pak Dodi? Ini kan harus dikonfirmasi nih. Maka saya berharap pertanyaan tadi apakah Pak Dodi itu dihambat oleh Pak Faisal atau apa. Ini saya belum mengetahui secara pasti. Dan itu artinya nanti akan saya pertanyakan keluhan-keluhan itu. Tahu betul kah Pak Dodi itu dihambat bertemu apanya? Katakan bertemu. Lalu prosesnya apakah betul ada eksploitasi dan sebagainya. Saya kira itu ya. Jadi saya kira keluhan-keluhan itu akan dijawab ketika kita misalnya bertemu melakukan visitasi. Itu langkah strategis dari Komunat Bindu Lenggara. Tidak boleh menilai bahwa itu pelanggaran atau tidak pelanggaran. Bapak itu ditolak atau tidak ditolak. Unsurnya itu ditolak itu karena apa misalnya kayak gitu. Ingin saya tanyakan gitu, Bung. Mudah-mudahan ini Pak Faisal karena saya belum berkomunikasi. Kan gak mungkin saya langsung berkomunikasi sebelum menerima Pak Dodi. Nah, apakah betul itu? Nah itu kapan di sana? Saya rencanakan tentu dengan mengkondisikan hari Senin kami akan bertemu. Supaya ini clear apa yang menjadi keluhan dari Pak Dodi. Pak Dodi, 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 Pak Dodi. Ini langsung? Ini langsung. Ini langsung. Ini langsung. Apakah ada itu? Kan itu saya gak bisa menyimpulkan sekarang. Dan apa Bang? Ya, dalam apa-apa? Itu bagian dari apa namanya yang dikonsultasikan. Jika, itu tadi kan saya mengingatkan kawan-kawan. Jika unsurnya terpenuhi seperti keluhannya memampatkan anak dan sebagainya misalnya. Kalau unsurnya terpenuhi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak itu adalah tidak pidana. Gitu loh. Tapi kan saya belum bisa menyimpulkan ini. Bang, paham Bang. Tapi intinya? Intinya itu harus diklarifikasi. Kan kita gak bisa mengatakan bahwa itu sudah terjadi atau tidak kan. Nah gitu loh. Pak Paisal sendiri. Pak Paisal sendiri. Pak Paisal sendiri bilang. Ini tidak ada masalah kan? Pak Paisal bilang. Kemarin saya wawancara dia. Dia bilang ini tidak ada masalah. Dan tidak perlu ada mediasi sebenarnya. Sebenarnya ini masalah ego. Ini tidak pediasi tidak? Insitasi ya? Gue gak, ini. Ini pernyataan Beliau. Oh iya. Pernyataan Beliau mengatakan ini tidak ada masalah sebenarnya. itu lah. Tidak masalah. Tidak masalah apa. Tidak masalah apa-apa dan tidak perlu ada mediasi sebetulnya, kata Paisal. Kebaren saya wawancara dia. dianggap tidak ada masalah dan tidak ada pula menghalang-halangi silahkan dari kakek-kakeknya ini bertemu secara langsung berdua aja nah ini Pak Dodi bagaimana Pak? kasih gak seperti itu bukan saya gak dengar dari Pak Isan sekarang ini ibu nah kalau saya datang nanti bahwa itu dibutuhkan seperti itu gue ayo jalan gitu loh duduk bersama no gak ada problem itu makanya saya keladiran Pak Dodi disini jangan sampai ini menjadi masalah yang menjadi liar gitu loh ya kasihan itu Gala Gala gak ngerti apa-apa dia oh bercanda kalau itu harus disitasi bagaimana Pak Dodi sendiri Anda langsung mencoba untuk berjalan ke sana langsung cukup saya kan kasih keterangan Pak Dodi Pak Dodi Pak Dodi mau berkata saya juga karena abang juga mau nantang saya juga ya artinya Pak Dodi sendiri tidak ada masalah ketika katanya waktu di pengadilan dia bilang dia sempat beri tiket baik memberi salam kepada Pak Dodi katanya Pak Dodi mohon maaf menolak katanya uluran tangan oke ya saya dikasih teman-teman ya kalau mau kemudian terakhir Pak hal yang seperti itu saya kira gak masuk ranahnya tadi yang masuk ranah kita itu adalah soal bagaimana artinya kan mediasi ini seharusnya tidak perlu juga antara kedua kakek atau gimana ini pendapat tidak ada kesan saya menyimpulkan mediasi ya saya ingin visitasi memastikan kebenaran galan itu betul-betul baik atau tidak itu loh supaya kami bisa memberikan pendapat bahwa proses ada buhukum dan sebagainya itu urusannya Pak Erie dengan hukum lah tapi tidak dikira-kira 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 dikira 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 seperti apa sih Pak Erie mungkin Pak Erie dan Pak Erie datang ke sini untuk mengajukan keluhan keluhan dua diantaranya adalah merasa tidak bisa dihalangi untuk bertemu ini diduga ya dan yang kedua adalah adanya eksploitasi dugaan kenapa dugaan itu bisa mutu dari Pak Erie dan juga pengacara mungkin itu bisa disampaikan kenapa dugaan itu bisa muncul gitu loh kamu datang ke sini telah merasakan konsultasi gitu loh konsultasi dengan apa yang dihalangi apa yang dirasakan oleh kawan kami Pak Dudi gitu apa yang tadi disampaikan atau hasil dari konsultasi apalah yang disampaikan oleh berkirai tadi gitu gitu oke berarti kan mohonlah saya potong banget Pak Dudi merasa malah nggak lah di eksploitasi dan juga Pak Dudi merasa tidak bisa bertemu dengan kalian makanya datang ke sini untuk akhir-akhir ini artinya ada investigasi kami hanya konsultasi kesini setidaknya tadi bahasa awal saya membuka bahwa kami ya dan percaya kedua kakek ini memiliki rasa yang sama untuk kepentingan galak ayo sama-sama yang terbaik untuk galak kan gitu pasti sepakat kan gitu kenapa tidak langsung datang saya di rumah beliau beliau yang sudah mulai terhadap saya tidak tahu kami juga karena saya bukan pos hukum yang dipercaya tapi yang saya tahu gitu kan sudah dimajukan gitu supaya lihat tentang kami baik saya kira terima kasih ya nanti kalau ada terima kasih ya terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati